Silahkan Pak, kemarin. Silahkan Pak, kemarin. Silahkan Pak, kemarin. Ini tentunya fasilitas yang saat ini memang dibutuhkan oleh seluruh pabrik yang ada. Dikut dengan digital advertisingnya. Jadi dalam suatu building, sebetulnya dibutuhkan infrastruktur yang dikaitkan dengan penguatan sinyal dari operator, dan juga kebutuhan dari sisi internet, di mana kita sama-sama tahu bahwa setiap pertumbuhan 1% dari infrastruktur komunikasi tentunya akan menimbulkan sangat sebutkan dari pertumbuhan misi ekonomi. Kami langsung ke solusi yang kami siapkan untuk pabrik-pabrik yang dikaitkan untuk diresidensial dalam hal ini. Ini yang kami hati sebetulnya adalah fasilitas di pasok terutu dengan penguatan maupun permakan sinyal di Rusunawa. Dan karena Rusunawa ini saat ini kelihatannya dan kami lihat bahwa ketika ICT ini melengkapi menjadi kebutuhan yang ada, tentunya terlalu dari Rusunawa itu sendiri akan meningkat. Karena akan memudahkan untuk mendapatkan informasi, akan memudahkan untuk berbagi komunikasi, dan juga bahkan fasilitas di pasok terutu itu bisa sebagai agent of information untuk komunikasi pabrik yang atau masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di Rusunawa. Jadi seluruh fasilitas yang kami siapkan di dalam guru tersebut adalah kami investasi terkait dengan impas dan julianum, berkaitan dengan penguatan sinyal dari operator, berkaitan dengan kebutuhan asasi intangat di dalamnya, baik dari digital horizontal cabling-nya sampai ke OMP-nya di user atau sampai di SDB-nya. Dan itu juga barang-barangnya dari digital sinyalnya. Dan kalau kami lihat dari internetnya sebetulnya yang kami siapkan sesuai dengan arkan pemerintah bahwa internetnya pun yang akan sehat sebenarnya, yang kita betul-betul kita selektif terhadap pangkat konten yang memang akan mengganggu waktunya dari versi masyarakat. Dan di samping itu, terlihat infrastruktur pun tidak hanya yang sifatnya investasi ini kami komersialkan di dalam biaya sunawa, tapi ada juga fasilitas yang memang kami siapkan untuk komunikasi pabrik area di dalam satu area tersebut, seperti free wifi untuk kebutuhan pabriknya. Nah ini, di dalam misi supaya kami siapkan secara free untuk masyarakat di sekitar itu. Jadi, pilih wifi ini di dalam satu area itu kurang lebih ada 30 HP, sampai ratusan. Nah, ini pilih pilihan yang di atas kita develop, di sini adalah, per site-nya kurang lebih 30, di sini ada di 4 set ada 120 HP, akses point yang kami siapkan untuk diakses oleh pabrik. Nah, sebetulnya tipikal dari infrastruktur investasi yang kami siapkan, gedung apapun, di bayar rumah sakit, di rumah senawa, sebetulnya infrastruktur yang dibutuhkan 9. Dan infrastruktur yang untuk makasinya, untuk wifi, kemudian untuk ases internet, dan juga ases internet sendiri, kebutuhannya untuk pangkaan kone TV, kemudian untuk teleponi, maupun untuk ases dari sisi internet itu sendiri. Dan sampai itu, tentunya, di dalam sisi supaya rumah sakit, ada sign-sign-sign-sign-nya yang dibutuhkan, juga mengendukasi, baik itu dengan kesempatan, edukasi terhadap pasien, maupun edukasi terhadap para physical yang masuk ke rumah sakit itu sendiri. sebagai screen screen yang bisa informasi dengan pendudukannya, di tumpah oleh semua komunitas yang karyat dalam masyarakat itu sendiri. Ada keunggulan apa kelebihan lain yang kami siapkan untuk di dalam, tadi kadang-kadang di dalam suatu building Rusunawa adalah adanya satu aplikasi, di mana aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh komunitas yang ada di building team, dan sementara ini kami mengerup pasukan aplikasi ini adalah untuk kebutuhan komunitas, koordinasi baik atas teman, maupun dengan pemilik dari building tersebut. Atau bisa juga bahwa aplikasi ini kami melakukan sebagai sarana untuk portal yang bisa diperolehkan sebagai market list, yang bagaimana tidak punya kemungkinan akan meneratkan komponen-komponen dari pemain sekitar, ataupun komponen yang melibatkan di dalam komunitas diinginkan yang ada di building tersebut. Nah, kalau detailnya sebetulnya aplikasi-aplikasi yang kami siapkan adalah mulai dari building system ataupun dari sisi entertainment gitu, atau dari sisi security juga, seperti palik button, yang ini, ke depannya ini sangat diperlukan oleh suatu fasilitas hidup, yang itu akan juga konek ke security, ataupun misalnya ke posisian dan juga ke yang lain-lainnya, sehingga pada saat ada sesuatu, palik button itu akan sangat membantu untuk action bergantung dari pihak-pihak yang terkait. Nah, terkait dengan husu nawa, barangkali dalam beberapa koli bisa dimasukkan di peros atau kehususan kesendiri, barangkali, tergantung nanti dari keuntuhan di husu nawa itu sendiri, atau termasuk seperti apa. Ini yang kami akan kami siapkan. Ini satu model saja sebetulnya, yang dimana wali-wali ini tentunya sudah kami implementasikan di beberapa, khususnya, di beberapa segmen gedung yang terkait dengan apartemen. Ini basic dari pembangunan, baik yang berkaitan dengan pembangunan impasutur atau investasi yang akan kami jalankan siapkan di dalam setiap gedung, entah itu gedung yang sifat tadi untuk kunyah, ataupun yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan, berarti di rumah sakit, di impasutur itu sama, dimana di dalamnya kami bangun impasutur vertikal horizontal sampai ke NONT-nya, keluar dari itu tentunya ada fasilitas jaringan fiberoptik yang kami siapkan konek ke dalam gedung tersebut. Nah kebetulan jaringan fiberoptik-nya pun kami miliki sendiri, keluar dari gedung tersebut, masuk ke data senternya, katakanlah cyber, sampai ke internasional. Kebetulan kami memiliki fasilitas tersebut secara end-to-end. Jadi kami miliki fiberoptik sampai ke senyapur, bahkan sampai ke upstream-nya yang ada di berbagai benua, di benua dalamnya ini terkonek, tersambung. Sehingga kami mengundangkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang tentunya diperlukan oleh panggit atau masyarakat yang ada di Republik Indonesia Indonesia atau di Yunusunawak karena ini berkaitan dengan kualitas itu, mencari informasi kegugling, kepatokan ke makhluk pes, sopies, dan sebagi itu lebih mudah untuk diakseskan. Jadi, sangat update sebetulnya fasilitas di Yunus ini ketika internetnya juga dipakai untuk sebagai koneksi untuk mendapatkan informasi, ketika BWK juga collect yang namanya fasilitas untuk penguatan sinyal-sinyal dari mobile operator. karena mungkin kalau dari sisi fisiknya kami melihat bahwa gedung yang berusunawak ini tidak terlalu tinggi kalau rata-rata hanya 16 meter berkali nah fasilitas yang diutoknya pun bisa dioptimalkan dengan adanya work untuk meng-cover di res sekitar jadi coverage itu jadinya di dalam berkeluar jadi operator pun akan sangat tertarik sebetulnya kenapa? karena efisiensi di dalam coverage di dalam coverage suatu biaya itu akan lebih tertata dengan baik atau terakomodir sesuai dengan kebutuhan secara kualitas dari sinyal-sinyal yang dibutuhkan oleh masyarakat nah di dalam kesempatan ini sebenarnya kami mempropos di mana kami khawatirkan untuk pembangunan atau sebagai para projeknya ada 12 gedung sesuai dengan diskusi sebelumnya 12 gedung ini sebetulnya ada di 4 wilayah ya kan dan selanjutnya tentunya akan nantinya akan sangat berpengaruh dari para projek ini ketika kami kita merupakan evaluasi baru-barang-barang nextnya itu bisa menjadikan satu referensi di mana kesempatan yang kami hanya saat ini bisa menjadikan perkuatannya mungkin 14 gedung yang akan kami difesaskan tapi bisa saja lebih dari itu sebetulnya tergantung bagaimana kesempatan kami berambil itu terkadat next nah ini boleh tampilan detailnya yang kemarin sebelumnya belum disampaikan di mana tampilan ini menjadi bagian yang sangat penting di mana masing-masing perang perang akan terlihat jadi ketika kami diberikan kesempatan untuk bekerjasama dalam membagi pasukur atau berinvestasi kami di pasukur nilusuma maupun rumah sakit tentunya ada tatan awal yang di mana yang diperlukan oleh kami untuk nanti meng-create next step atau berikutnya nah di dalam nanti stasi berikutnya berat-rari setelah kami nanti sudah melakukan instalasi ataupun beroperasi di dalam rotas itu tentunya pusuhan kami adalah pilot project ini kita bisa evaluasi bersama baik evaluasi salah teknis maupun teknis sehingga ini akan menjadikan satu referensi untuk next stage atau next tahun depan next project itu sangat kita bersama untuk melakukan evaluasi keseluruhan jadi nanti setelah operasi ataupun job transition berat-rari kita menjadi momentum yang sangat baik untuk kita evaluasi bersama seperti kerjasama infrastruktur teknis komponatif dari sisi lainnya nah kalau dari si di suspense yang sudah kami buat yang sebelumnya sampaikan yang siap untuk ada beberapa produk ada 6 produk yang kami siapkan tentunya bis modelnya bervariasi yang sifatnya terkait dengan penguatan sinyal bis model kami adalah dalam bentuk kami menyewa aset yang mempunyai oleh kendakter dan ini langsung di sisi lain produk lainnya aset informat kemudian dalam monitor yang nantinya kami investasikan itu bisa saja membuat bis modelnya menjadi useri yang diterbitkan sama-sama begitu juga dari kalau wifi memang kami memberikan secara free untuk public tapi kami diizinkan nanti misalnya untuk dimonetize melalui iklan modelnya sekarang jadi itu nantinya barang-barang yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk bisnis modelnya bisa dihitung bersama-sama begitu begitu juga aplikasi di dalam aplikasi kan nantinya dari pihak tenant sendiri akan memanfaatkan mobile device-nya mobile device itulah yang akan dibuat jadi secara benefit tersebutkan benefit secara ekonomi adalah sebetulnya ini investasi yang kami tanam di Senawa ini kami tidak memanfaatkan dari dana APB yang ada di DKI sendiri kami memberikan revenue tambahan revenue atau mungkin revenue baru bagi Pembro DKI jadi mendapatkan satu revenue bisa revenue baru ataupun memanfaatkan dari penyewaan bahan yang terdiri oleh Pemda Tegiri yang sampai itu tentunya ada sosial yang diberikan di pas tutur jadi sebaiknya dari visi kami di dalam investasikan atau memas tutur itu pun akan menurut memberikan tambah bagi Pembrok yang memberikan layanan khususnya akses internet atau pas ke masyarakat musul yang ada project program ada 4 lokasi dimana ada Rauh BD Tanah Abang KSQB Pasar Bukut menurut data yang kami dapatkan mohon maaf tapi ini bisa kaya atau tidak berkonfirmasi dari Bapak Bawas Semar yang ada sinera hidup dimana Rauh BD yang kami lihat dan teman-teman sudah melakukan set survey ke lapangan menurut data yang hasil desa kami ada amaran 24 tower 24 block nah saat ini baru 4 tower nah inilah yang kami jadikan sebagai usulan untuk project di penah Abang ada 2 tower KS tubuh ada 2 tower dan pas ada 3 tower informasi yang ada di atas kami sumbernya dari website dimana exist tembus menawa mudah-mudahan membutuh ada 21 set yang berkali dari sisi reformen dan IFP IMD memakai salak kami dapatkan dari website akan ada selama waktu berdepan 5.000 unit kalau 2.000 masalah kalau pemilihan dari masing-masing unit kalau itu hanya ada 500 berat banyak pergunaan rumah atau power yang akan dibangun di Jakarta ini kami siap untuk berinvestasi untuk next space-nya kami siap untuk berkolaborasi dalam investasikan di masalah ICT yang ada di dunia tersebut ini asumsi dan estimasi kami Pak sekiranya kolaborasi ini bisa jalankan dimana ada pilot projek di Kuartal Pidja dan asumsi kami ini sampai akhir tahun 2021 dan ini pun dari model bisnis yang kami telah kalkulasikan yang menurut kami dan itu ini perlu ada diskusi lebih gajet dimana kami akan investasi dikasihkan sebanyak 154 pilihan dari sisi kebutuhan berapa 7 juta ya jadi jumlah tower barangkali bisa membuat perkuartalnya sekiranya nanti diperlukan tambahkan tentunya nanti resursusnya akan kami tambah nanti bisa bervariasi nah ini itu perkiraan perkiranya dan juga benefit secara ekonomi benefit nya pun yang yang kami tunjukkan perhitungannya adalah seperti yang sampaikan di site berikutnya di sosial infrastruktur dan lainnya ini berapa yang perlu nantinya menjadikan sebagai referensi untuk diskusi berlanjut terima kasih 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 lebih terima kasih terima kasih terima kasih digitalisasi, dan sebagainya. Ini akan kita terdalam, diskusikan, tadi sampaikan dari PIN yang menambah, dan menginvestasikan, terus kami akan mendapatkan bagian keuntungan, PAB. Nah nanti tinggal dihitung mekanismenya, untuk kerjasamanya, atau lain-lain dan sebagainya. Dan tidak tahu, Pak Andika yang nerti ya. Mari kita diskusi, Pak Andika ini melihat apa? KSO, akhirnya bagaimana? Sebagai hasil nanti di-atload, nanti itu Ustri mungkin ya. Ustri, Profesor, siapa yang ingin? Pak Edi ya, kalau jadi, Pak Kata ya, pentingnya baru presentasi dan penawaran. Memang penawaran presentasinya menarik, tapi kami nanti akan diskusikan kembali, saya nanti akan laporkan Pak Gubernur, ini baru saya dilaporkan sekilas, maka kita mau berdalam. Sebelah pengawannya, kita akan dibelkan kembali. Dibelnya, terutama, hak dari pojifat masing-masing ya. Hak dari pojifat masing-masing, berkait juga selainnya. Namanya seperti ini juga ada yang menawarkan. Berapa ya? Nanti kita akan pilih yang terbaik, Pak. Perusahaan sejenis banyak, Pak. Ada berapa kalau di Jakarta? Perusahaan sejenis itu banyak, Pak. Hanya dari sisi kelengkapan, investasi antara komata sinyal dengan internet, itu yang mungkin bisa dikatakan secara end-to-end saat ini kami pasukan. Ada seperti provider lain, jika tidak punya internet, ada internet tapi tidak punya in-building coverage. Nah, sementara memang tidak ada kewajian, sementara kami ini. yang saat ini, karena kami diberikan percayaan oleh suhu BMP, saat ini customer disk kami ada di setiap pilih yang ada di nasional ini. Yang nomor 2 pun saat ini mungkin hanya status pilih. Jadi, tidak terlalu jauh. Jadi, kalau dari sisi investasi antara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara. Terima kasih. Mungkin ya lain? Ibu Seri, ya, Pak Indi. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati. Mungkin, kalau ada cerita apa-apa yang Bapak sampaikan, saya kira ini terjalan, Pak, dengan memang yang kita butuhkan, kita menurutkan, kita menurutkan, kita menurutkan tentang organisasi dan lain-lain. Bahwa keniscahian saat ini, masyarakat apa lagi, bahwa betul-betul bergeraknya sangat terlalu banyak yang kita inginkan. Tapi saya sangat setuju dengan yang dicampaikan, Pak, tadi, bahwa mungkin kita juga bisa nanti ketahankan, apa yang saat ini sudah kami, sudah ada setiap pemimpul, memperbedaan aset. Kemudian, kita sepertelas aset, kalau ini sudah lain-lain, Pak Puji, ya, nanti sepertahankan, dan nanti yang sepertahankan, bagaimana. Nah, yang menarik adalah, kalau di selanjutnya ini, yang tadi, Pak, ada piloting. Nah, ini, Pak, ada proyeknya, kalau tadi tidak salah saya dengar, akan dimulai bawa dulu, Pak, ada empat, gitu ya, dan kemudian kita evaluasi, saya kira kalau ini sih, nggak apa-apa kita lakukan, ya, sehingga kita lakukan evaluasi itu, walaupun, Pak, tadi bilang, oh, iya, gue nanginya lebih ke, untuk parenting dulu, untuk kita semangat, kita lebih penuh luar, seperti itu, ya, berasanya sih, mungkin, eh, nanti tetap kita akan dapat kita mantu, dengan Pak Puji, tapi saya kira ini menarik, Pak, untuk kita, eh, kita melihat, ya, seperti apa, karena kita sih, bisnis prosesnya juga harus, kita lihat, ya, bahwa ada yang sih, yang akses, yang mungkin mau masuk di sana, di situ kan juga, ada yang berbeda di 19, yang mematur aset daerah, yang digunakan di swastat, tapi bentuknya kan, ada yang sewa, Bapak tadi, memberikan rapunnya, nah, sebenarnya seperti apa, berbicara seperti artikel, atau memang, dalam mekanisme, itu bisa kita bahas, tapi kita bisa diterapkan, di sisi, gimana manfaatnya, beridikalisasi, sisi lain, bagaimana, bagaimana, di sisi, di sisi proses, manusia usaha, dan, lain-lainnya, tapi sih, jangan bertambahkan, dengan program-programnya, sudah ada, itu aja sih, gitu. ada yang sepertinya, kita punya, mungkin, tadi dari deskorong info, atau, ada yang banyak aset, nih, yang perumahan, itu ada yang kita miliki, kita taruh begitu aja, kalau promosinya aja, ya, cuma ada, ada promosinya aja, kalau lain-kalau gitu kan, kalau di, kalau di, Di perang kami, Pak, di RPPRD, itu menghasilisasi terkait dengan apa nanti yang mau dikerjasamakan. Jadi proses kerjasamanya itu nanti akan kami. Mau bekerjasama operasi, mau bekerjasama KSCO, mau bagi hasil atau apa itu, nanti kita pilih. Yang mana belaga yang seribah, benefit-nya, betul-betul, itu di sisi internet. Nah, untuk di sisi teknis, apakah itu ada internetnya, atau apa, mungkin nanti teman-teman dari komunitas yang bisa lagi. Ini apa, Pak Pak? Yang ada proses kerjasamanya apa? Kalau di perumahan kita, di rumput busun awam, buat gitu. Jadi, pembahasannya sama internet, tidak sama internet, Pak? Pembahasannya sama internet, Pak. Pembahasannya sama internet, Pak. Kalau bisa, saya 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 bisa. Ada yang model, dia, Pak. Hah? Ada yang model, dia, sekol. Tia, model, dia. Kalau internetnya seperti apa, prosesnya? Tia, model, kita bayar. Ya, Pak. Ya, kalau pemaksikan kan mereka, ya kan, kita gak bayar, kan? Kalau internet, kita bayar. Tia, model, kita bayar. Oh, iya, bayar, kan? Dari Bumimpo juga ada satu dari sini. Tapi itu juga di ke kantor saja, untuk garingan internet. Oh, ke kantor saja? Kantor kita, dari Bumimpo punya jaringan ke kantor kita situ? Nah, kalau ini kan dia langsung ke semua, kan? Ke pembedaan, kan? Kalau yang kita mau bikin sama, kita kan butuhkan yang sistem-bisah sistem kita yang di impos kita, di kantor kita, kan? Kemarin, kan, semua pelayanan atau sentri dan lain-lain, kan, sistem kita. Kalau yang kita bahas tentang street furniture, kita juga sudah ada proses itu, Pak Guji. Ya, itu yang maksud saya, Pak. Kita temukan, kan, kita sudah ada perjalanan apa, inisiasi Bapak ini seperti apa. Tok, kan, kita luasannya banyak, kan? Kalau misalnya, luasannya ke mana, di mana, di mana, apa-apa. Jadi, yang menarik, kalau tadi menawarkan ada Pak Projek, bahasannya bagus, kan? Jadi, kita bisa melihat bagus tidaknya, terus seperti apa, Pak Petro, perbicaraannya. Kita bisa coba, ya, Pak Petro kan bisa ada masalah, ya, dan kita dengarkan, kita cekkan Bapak merasa yang terbaiklah dengan publik itu. Pantibu, Tawa, Seribu, Bedung, dan lain-lain. Terima kasih, Pak Petro. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Petro. Terima kasih, Pak Petro. Terima kasih, Pak Petro. Terima kasih, Pak Petro. Jadi nanti sebenarnya tidak hanya konsepsi dan nostalg, tapi ada juga konsepsi yang lain yang bisa terlibat Tergantung dari pemerintahan yang kita lakukan di KMV Yang pertama terkait model bisnisnya Pak Kemudian kaitkan dengan proposal yang disampaikan kami dari KMV kemarin bukan semua umum berikan arahan Kita lebih pada pengembangan ekosistem ekonomi digital Tapi bicara ekonomi digital itu kan useless tanpa adanya infrastruktur PI Makanya kita pendekatan lebih bagaimana pengembangan kerjata untuk keperluan peningkatan pendapatan Jadi kurang lebih seperti itu masukan dari kami Mungkin ini menarik, tapi menarik-menarik perlu diberali model bisnis yang lebih tepat Mungkin ini yang seperti yang kami sampaikan, KBBI mungkin hal yang bisa diekspor Karena memang sudah ada pernafis praktis yang dilakukan oleh pembangunan kawakering proyek Yaitu dilakukan di daerah-daerah tertentu Itu skemannya yang dilakukan dengan model KBDU Mungkin itu Pak, Mas, dari kami yang berhasil dan terima kasih Cukup ya, Cukup ya, tadi langsung sama buah saya ya Jadi saya biar sosial pas saya Jadi langsung kita kanjuti, nanti bisa saja di uji cowok juga Kita sama-sama kita terbuka, kita menjadaki Sekalipun ada kesempatan memakai hasil begini-gini kan Ya namanya uji cowok kan bisa berubah Pak Soalnya menentukan persertaan seperti hasil juga Gak mutan itu Kita mengatakan namanya Tapi sama-sama Presidif punya teman-teman yang baik Ini sama-sama Ya Pak ya Tapi gak ada Disini gak ada ekip-ekipi apa isinya Gak ada kata-kata Semuanya sama-sama berbuka Kesempatan musuhnya berbikir semuanya Jadi ada berbikir bersama saya ya Siapa yang boleh datang disini Saya terima dengan baik berbuka Dan seorang profesional ya Sekiranya itu banyak Tapi juga tadi saya sampai Kalau sejak awal Saya mau terima orang Jadi kita menerimanya semuanya Jadi siap saja Jadi saya kasih kasih lupa Ya terbaik silahkan berkumpul Jadi secara sehat Selesaikan dengan mekanisme Satu-selesaikan perundangannya ada Gitu itu Saya berkata Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di koronadjakarta.go.id Ada beragam fitur di dalamnya Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 Jumlah PDP dan ODP Mapping ODP, PDP dan pasien positif Informasi jenis kelamin dan umur Diagram tren nasional dan Jakarta Penambahan kasus harian Grafik akumulasi pemakaian rapid test Dan grafik pemakaman jenazah dengan protab COVID-19 Lengkap kan? Bukan cuma itu Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan Peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19 Tapi tidak semua kasus hanya representatif Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat berkelurahan di Jakarta Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19 Berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ Klik fitur pemeriksaan mandiri Maka kita dapat screening gejala COVID-19 Dengan menjawab beberapa pertanyaan dari binas kesehatan Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!